gigitin mulu nih jadinya ibu hukum ibu penjara tangan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun amin nah gimana nih gimana puasanya penumpulan puasanya lancar di roca yang sangat-sangat panas banget menurut aku apalagi tepatnya di Cekarang aku gak tau kalau untuk di daerah-daerah kalian tapi kalau di Cekarang ini bener-bener panas banget dan apalagi sekarang ini aku aktif banget di luaran gitu ya dan ini aku mau masak untuk menu berbuka jadi menunya itu kalian bisa lihat itu ada telur tapi sebelumnya ini aku mau masak nasi dulu biasanya itu kalau aku aku masak sekitaran pakai gelas takaran kecil gitu ya tiga atau empat kalau empat itu kalau di hari biasa tapi kalau di bulan puasa aku masaknya sengaja sedikit-sedikit karena biasanya enggak terlalu banyak untuk makannya biasanya banyak itu kayak SS gitu ya kalau kayak aku makannya sedikit paling ini nanti kalau emang habis pas buka aku masak lagi satu gelas kayak gitu nah kalau kalian tim mana nih biasanya kalau pas masak itu menu berbuka langsung plus sahur atau menu beda-beda misalkan sahurnya itu masak lagi nah kalau untuk aku ini langsung aja terkecuali kalau emang aku langsung habis itu biasanya aku masak lagi ya paling itu kayak menu-menu simple kayak bening sayur bening atau dadar telur kayak gitu-gitu aja ataupun mieh itu menu yang paling instan nah ini telurnya udah aku rebus terus ini langsung aku mau kupasin nah cara aku kupasin biar cepet gitu nah langsung aku tuangin air panasnya dicampur sama air yang mengalir begini jadi biar enggak terlalu panas harusnya sih didiemin sebentar dulu ya tapi ini karena aku buru-buru jadi ini seperti inilah cara aku kalau lagi mau instan nah untuk bumbunya ini kalian bisa lihat sendiri aku cuma pakai bawang merah bawang putih sama cabai aja kalau kalian mau tambahin kemiri boleh silahkan boleh juga ditambahin tomat karena aku melihat kadang kalau belada telur itu ada yang pakai kemiri ada yang pakai tomat tapi aku tim yang cuma tiga bumbu yaitu cabai bawang sama cabai aja eh cabai bawang bawang merah bawang putih sama cabai kayak gitu nah ini dia paling nanti sedikit aku tambahin kayak lengkuas aku geprek gitu aja itu pun kalau ada kalau enggak di skip aja nah ini aku mau di blender aja karena di ulek aku lagi males gitu jadi udah kita blender untuk blendernya maaf ya jangan salvo karena ini dulu pernah aku pakai lagi pas dagang ayam ungkep blendernya ini waktu lagi dagang ayam ungkep itu tuh aku habis kayak si teteh sama aku ya itu tuh habis sampai tiga blender kalau enggak salah deh karena kan setiap hari harus blender kayak lengkuas kayak gitu kunyit nah itu tuh jadi pada kayak kuning-kuning gitu sebenernya kalau untuk kunyit agak halus ya kalau yang agak susah itu lengkuas lengkuas itu kan agak kasar atau lebih keras lah jadi hampir dua blender rusak dan punya aku itu yang besarnya juga udah rusak yang buat ngecus jadi ini tinggal yang kecilnya kayak gini maaf mungkin nanti pas lagi aku dubbing di video ini ada suara anak kucing atau bayi kucing itu karena aku lagi pas dubbing jadi anak-anak kucingnya itu ada di dada aku aku bayi erbahan gitu ya dubbingnya jadi dia mereka pada tidur kadang suka bunyi-bunyi gitu ya kayak mungkin mereka anggapnya aku lagi ngobrol sama mereka gitu kadang dia suka nyawut-nyawut kayak gitu atau ngeliatin dan ini akhirnya mereka pada tidur tapi ada yang masih bangun juga sih yang masih bangun itu mungkin nanti ada suara-suaranya gak berasa ya bulan ramadhan ini udah dua minggu kayaknya cepet badan yang aku rasain itu kayaknya beda banget di bulan ramadhan ini sama bulan ramadhan yang dulu-dulu gitu ada yang sama gak sih apalagi di jamannya kita masih pada kecil ya untuk tahun aku kelahiran tahun 86 siapa coba yang sama komen di bawah jadi umur aku udah 30 ke atas dan itu tuh di era 90an itu tuh kayaknya bulan puasa kayaknya rame seneng banget gitu ya kalau subuh udah pada abis sahur ya udah pada bubar kayak gitu kan mau pada hari pagi kayak gitu jalan-jalan sampai istilahnya sudah matahari terbit nah pada sore harinya biasanya ngabuburit tapi alhamdulillah untuk ngabuburit ini masih banyak hampir ya tahun ini tahun ini tuh rame banget ngabuburit mungkin nanti sore juga aku bakalan ngabuburit sama suami aku sama anak aku jadi sempet kangen momen sekarang ini udah bisa lagi keulang walaupun emang agak beda sedih waktu lagi 2 tahun yang kemarin yang kita ngabuburitnya juga aku sih ngabuburit tetep ngabuburit gitu tahun-tahun kemarin juga lagi pas masalah covid kayak gitu cuma beda banget karena tuh setiap pedagang kayaknya sepi dan sekarang alhamdulillah aku ngeliatnya tuh udah mulai rame banget gitu sampai macet apalagi di perumahan GCC yang di deket aku itu tuh setiap sore macet banget gak bisa jalan karena ya gitu ada yang pulang kerja ada yang emang sengaja ngabuburit pokoknya banyak jadi tuh seneng banget cuma yang dirasain dari yang bedanya gitu ya itu tuh dari kayak suara-suara di masjid gitu beda sama yang dulu kalau dulu kan kayak ada lantunan kayak gimana kayak gitu sekarang udah agak jarang ya dan sholat pun tarawih sekarang cepet-cepet banget kalau dulu kan kayaknya lama kayak gitu pokoknya ya udahlah semoga aja intinya ya ramadhan ini kita diberkahi terus diberi kesehatan nah ini udah sore hari kalian bisa lihat sendiri aku ngabuburit sama Pak Su ini aku libur Pak Su libur gak buka warung jadi ini tuh biarpun hujan kita tuh nyempetin untuk ngabuburit gitu nah kalian bisa lihat sendiri ini perumahan GCC jadi ini kalau gak banjir ini tuh sebenarnya jalanannya macet total jadi tuh beneran macet gitu lah nah karena mungkin hujan jadi seperti ini tapi ini gak menyurutkan orang-orang pada ngabuburit gitu ya banyak juga ini karena aku videoin ini pas banjirnya aja tapi yang gak banjirnya tuh banyak nah ini tuh semua perumahan rata-rata emang seperti ini ya ini tuh jalanan aduh ini tuh ini tuh mulu sih ini jalanan utama kayak gitu luas kan jadi insya Allah nanti ini katanya bakalan dibangun apartemen terus kayak ada kolam renang pokoknya banyak deh ini bakalan banyak perubahan untuk perumahan GCC ini tapi tepatnya gak tau itu untuk tahun keberapa jadinya cuma sekarang masih dalam pembangunan-pembangunan gitu nah ini tepatnya di perumahan PMI yang deket kampung aku kalian bisa lihat sendiri rame banget kan jadi seneng banget gitu pada jajan buat takjil ada kolek terus ada asinan kayak gitu dan ini aku Alhamdulillah sudah sampai rumah ini tadi aku masak telur balado aja kan terus ini aku dikasih oncom sama temen tangga bengkel aku tadi aku sempet mampir kesana sambil ngabung burit terus ini ada bela nemenin pas buka dan itu ada es campur atau es apa itu kayak buah-buah gitu pokoknya aku seneng banget es itu murah meriah tapi enak dan ini ada kerupuk juga jadi selamat berbuka bagi yang menjalankan ini biasanya aku upload kan sekitaran sehabis maghrib ya jadi untuk nemenin kalian berbuka juga nah ini aku lagi buka sama Pak Su aku lagi ngobrol gitu ada mama tapi mama sama Pak Su gak di shoot ya itu ada Neji juga Neji kadang dia puasa kadang enggak kayak gitu tapi aku gak memaksakan banget misalkan dia membuka siang yaudah gak apa-apa tapi biasanya dilanjut lagi sampai sore hari kayak gitu oh ya disini aku mau salam-salam ya Allah sampai lupa kebanyakan cerita terima kasih untuk temen-temen aku temen online temen deket terus sahabat pokoknya ya terus orang tua saudara emak bapak terus mamah dia sama Papa Carlo apa kabar kalian semua semoga kalian sehat dan semoga kalian diberi kebahagiaan dan kelancaran yang memudik jaga kesehatannya ikuti protokol dan siapkan segala sesuatunya dari jauh-jauh hari ya nah aku mau tanya nih kalian tim mana ya kalau untuk pas bulan puasa itu pas berbuka langsung makan ataupun cuma cemil-cemilan aja nah kalau untuk aku ini alhamdulillah aku langsung makan biarpun sedikit ya tapi kalau Pak Su alhamdulillah banyak jadi emang membiasakan seperti itu kalau Pak Su nggak bisa yang namanya cuma makan cemilan terus makannya sahur gitu nggak bisa nanti yang ada dia suka sakit perutnya jadi biarpun sedikit menurut dia gitu harus makan jadi langsung makan nasi jadi kalau untuk cemilan itu kita jarang ya lagi pula kalau kebanyakan makanan juga sayang kalau kebuang jadi mendingan langsung makan aja nah ini aku kedatangan paket ini banyak banget alhamdulillah ini tuh kado jadi tuh aku mau ngebeliin keponakan baru jadi adiknya Pak Su itu kemarin yang ditegal kalian bisa nonton ya kalau belum nonton waktu acara tahun kemarin kalau nggak salah itu nikahan terus kan dia udah punya baby baru lahiran terus ini aku mau ngado-ngadoin baju-baju bayi gitu aku seneng banget dan kebetulan ini bayinya cewek jadi seneng banget aku excited ngasih-ngasih hadiahnya disini aku belinya yang nggak terlalu mahal lah istilahnya bukan nggak tau emang nggak mahal aku nyarinya murah-murah tapi tuh bagus kayak gitu nah ini titipan sendal ini temen aku nitip sendal jadi aku beliin yang seperti ini ini tuh bagus banget kalian bisa lihat sendiri ini kayak apa jelly ya kayak sendal-sender jelly gitu yang lentur banget dan empuk kalau dipakai tapi ini tuh kesannya kayak yang mewah gitu kalian bisa lihat sendiri dan ini aku dia ya bukan aku dia pilih warna putih karena ada dua warna kalau nggak salah hitam sama putih nah ini tuh enakan banget kayaknya kalau untuk dipakai dan nyaman harganya kalau nggak salah ini 30 ribuan gitu dan ini untuk paket yang kedua ini tuh untuk bayi ini ada sepatu ini gemis banget ya Allah lucu banget jadi ini aku kemarin belinya kalau nggak salah di tiktok shop atau shop ya aku lupa nanti bakalan aku cantumin deh kalau emang yang mau samaan ini harganya kalau nggak salah 11 ribu atau 12 ribu ini lucu banget dan ini juga empuk dipakainya ini aku ambil ukuran nomor 3 mungkin sekitaran bisa dipakainya umur 3 bulanan gitu ya nah tuh gemis banget ya Allah mungkin aku kalau punya anak cewek udah sering-sering banget beli apalagi sekarang ini murah-murah banget ya ini lucu banget tuh aku ngambil yang putih juga karena menurut aku tuh putih tuh netral masuk kemana aja itu dimix sama pita pink kayak gitu jadi lucu banget bikin gemis dan ini untuk paket yang ketiga ini tuh baju kayak dress gitu udah berikut dapet bandananya tuh lucu banget gemis ini aku ngambil warnanya yang green karena seneng aja gitu warnanya soft gitu ada warna banyak warna pilihan tapi aku ngambilnya yang green kayak gini kalau misalkan pink-pink semua kayaknya nggak juga ya jadi aku ngambil sengaja ada yang pink ada yang nanti deh karena kadonya lumayan banyak juga buat dia kayak gitu dan ini semua nanti bakalan aku paketin ini cuma aku video ini karena nanti juga kan aku bakalan kasih nilai kayak gitu atau penilaian ya jadi ini sengaja langsung videoin aja kalian bisa lihat sendiri bahannya ini bagus dan ini kalau nggak salah harganya di harga 30 ribuan gitu apa 20 lebih ya pokoknya ini murah banget jadi mungkin yang punya anak bayi cewek ini ya kalau rekomendasi banget yang mau sama nanti linknya aku kasih di description box ya nah ini untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri dan ini udah plus bandanai gemis banget kalau dipakai pasti ya dan ini sekarang aku mau buka paket yang keberapa ini pokoknya masih dalam edisi bayi atau baby cewek ya nah ini tuh lejing lejingnya ini tuh warnanya sebenernya aku pesannya warna krem tapi ini yang datang agak lebih ke kuning gitu ya kuning lah ini ya tapi sebenernya kuningnya kuning bagus ini nggak terlalu nyala banget ini karena efek kamera ini bener bahannya adem banget karena temen aku juga udah pernah beli buat anaknya makanya aku direkomendasikan di toko yang ini tadinya aku mau beli yang di liter sunshine cuma aduh harganya mantep banget ya sebenernya harganya murah sih kalau untuk satuan tapi kalau mereka jualnya kan langsung 5 3 gitu jadi kayak berasa kayak mahal gitu padahal bagus banget sih bahannya nah terus ini paketnya masih dalam baby lagi ini baju jumper nah jumper ini isinya 5 jadi ini harganya kalau nggak salah kemarin 59 lagi ada diskon terus gratis ongkir dan ini tuh isinya 5 warnanya gemes-gemes banget aku senang banget kalau pakein anak bayi itu jumper-jumper kayak gini karena lebih simple nggak bikin gerah gitu dan yang pasti nyaman ya untuk si bayinya dulu Neji juga masih kecil aku pakeinnya seringnya sejumper-jumper kayak gini tapi ini lebih gemes karena cewek tuh warnanya lebih imut-imut banget ya nah terus ini untuk paket yang kesekiannya ini buat Bella jadi ini tuh kayak perlak gitu untuk bayinya nanti kan Bella lahirannya ini aku udah siapin 2 pak kayak gini jadi nanti kan namanya abis lahiran pasti banyak kayak kotoran apa abis lahiran kayak gitu ataupun takutnya si baby-nya kan muntah ataupun pup kayak gitu nggak sih kalau bayi belum pup ya cuma maksudnya aku pun punya bayi angkat bayi kucing gitu dan dia tuh udah pipis karena nyusu ya kalau untuk makan dia belum makan juga karena masih kecil banget aku temuin 2 minggu gitu rusianya jadi sekarang udah lumayan besar nih jaga-jaga takutnya kan dia pup gitu kalau udah makan jadi aku pakein pelak seperti ini ini murah banget harganya kalau nggak salah kemarin 20 ribuan gitu isi 9 atau 10 pis gitu nah ini untuk baju bayi lagi ini dari boho pana kemarin aku pesen jadi ini ya Allah rebutan banget lagi pas ada diskon aku dapet di harga 40 ribu harga aslinya dia kalau nggak salah 60-an gitu jadi aku dapet di 40 ribu jadi aku langsung buru-buru untuk warna aku nggak pilih lagi karena warnanya udah bagus-bagus semua menurut aku aku ngambil ukuran gitu ukuran apa cepet-cepet nah disini tuh ukurannya yang aku ambil 6-12 bulan untuk warnanya itu kemarin banyak ya ada lilac terus seperti yang ini nih ini kayak agak kuning soft gitu terus ada bata warna bata gitu warna coklat kayak gitu nah karena yang lainnya aku nggak ngeliat lagi pokoknya pas sesuai pas di sale aku langsung buru-buru check out yang ketemu warna ini yaudah aku buru-buru langsung ambil karena kalau aku sempet milih-milih lagi itu pasti bakalan langsung habis karena harganya dia di 40 ribuan gitu nah ini lucu banget kan kalian bisa lihat sendiri kenapa aku ambil usia di 6-12 karena bayi itu cepet banget besarnya jadi kalau misalnya aku ambil usia 0-3 bulan itu nanti nggak bakalan kepake karena kalau misalkan dari 6-12 itu biasanya kepakenya lama oke nanti semua linknya aku bakalan cantumin di link description blog aku terima kasih yang udah mau nonton sampai habis sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum